Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan mengulas tentang cara membuat aplikasi radio. Nah, sebetulnya aplikasi radio ini susah-susah gampang. Susahnya itu kita harus menemukan link streaming dari radio yang kita punya. Kemudian gampangnya itu kita cukup masuk ke editor, masuk ke menu fitur, kemudian kita pilih media. Selanjutnya kita tambahkan modul radio, kemudian nanti ketika dibuka, nah dia konfigurasinya seperti ini saja. Di sini nama radionya, kemudian link streaming dari radio tersebut. Kita bisa tambahkan gambar juga, kalau seandainya kita mau menambahkan background. Dan selanjutnya kita save. Jadi cuma itu konfigurasinya. Tetapi dianggap susah, karena itu tadi kita harus menemukan link streaming ini di website atau server dari radio kita. Jadi kita mesti pandai cara menemukan link streamingnya. Nah, teman-teman, di sini saya anggap susah karena memang saya tidak memiliki radio. Barangkali berbeda dengan teman-teman yang memiliki radionya sendiri. Jadi mungkin dengan mudah untuk menemukan link streaming dari radio tersebut. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah sediakan dua buah link streaming. Jadi di sini ada dua buah domain yang adalah link streaming dari radio. Yang pertama ada Keuskupan Agung Jakarta, kemudian ada radio streaming murah di bagian bawah. Nah, di bagian sini, teman-teman bisa lihat ini adalah nama dari radionya, sama juga yang ini. Kemudian ini adalah IP dari domain ini. Jadi ketika ini diinputkan di browser, maka yang ditampilkan nanti adalah domain kajonlifestreaming.net. Seperti ini, teman-teman. Lalu, pertanyaannya adalah bagaimana model link streaming yang bagus dan bisa digunakan di dalam JustApp. Kemudian nanti kalau seandainya diputar, bufferingnya tidak terlalu lama. Nah, untuk contoh, saya di sini menggunakan yang seperti ini. Ini adalah format link terbaik. Yang ini ya. Kita bisa copy, kemudian kita bisa paste di bawah. Selanjutnya yang ini kita copy juga, yang stream. Nah, dua ini adalah format link streaming yang bagus. Nah, rekomendasi saya harus seperti ini. Kalau seandainya di server teman-teman menemukan link seperti ini, cukup teman-teman ambil yang nama domain, kemudian nomor portnya. Sama juga dengan yang di bawah. Kalau seandainya di radio teman-teman, atau server radio teman-teman, ada link seperti ini, baik yang .pls maupun m3u, cukup ambil yang sampai streamnya saja. Seperti ini, ambil saja yang di bagian depan, kemudian jadinya nanti seperti dua di bagian bawah ini. Nah, selanjutnya, apakah server radio itu bisa menggunakan IP seperti ini? Jawabannya, bisa. Tetapi, di beberapa case, misalnya pengguna Apple, karena Apple itu mengeluarkan kebijakan mengharuskan internet itu pakai IP versi 6. Nah, untuk link seperti ini, karena ini adalah IP versi 4, sudah tidak bisa digunakan lagi. Sarannya adalah, teman-teman harus menggunakan nama domain dari radionya. Seperti ini, format. Kemudian selanjutnya, untuk informasi saja, bahwa link streaming yang menggunakan audio atau format ACP dengan kecepatan 32 Kbps itu tidak bisa bekerja. Jadi, seandainya radio yang teman-teman buat itu adanya di 32 Kbps, bitrate-nya itu tidak akan bekerja maksimal nanti. Bahkan tidak bisa diputar di Just App. Jadi, harus menggunakan yang terbaik, yang di atas 32 Kbps. Kemudian selanjutnya, format audio AACP atau AAC Plus itu tidak bisa bekerja dengan baik di Firefox. Jadi, kalau seandainya teman-teman punya link tadi, itu harus diputar di Kronium atau Chrome. Sangat disarankan di Kronium atau Chrome. Kemudian, karena Android 9 mengharuskan semua asetnya itu diserve atau dilayani menggunakan protokol HTTPS, maka link streaming yang kita gunakan harus sudah secure, harus sudah menggunakan HTTPS. Nah, di contoh ini, kita punya dua, yaitu HTTP dan HTTPS. Nah, kita akan coba apakah betul kedua link ini, meskipun sudah sesuai formatnya, bisa bekerja di Just App. Kita akan coba itu di editor. Silakan teman-teman masuk ya, seperti yang tadi. Silakan tambahkan. Nah, di sini sebagai contoh, ini saya sudah tambahkan radio streaming murah dengan URL tadi. Ini streamingnya sama seperti yang kita buat di sini. Ini ya, kita copy, kemudian kita paste di bagian sini. Selanjutnya, kita save. Oke, setelah selesai, kita bisa refresh. Kemudian, kita bisa klik radio ku. Oke, karena di sini internetnya kurang bagus, jadi ini file-nya tidak terload dengan bagus. Ini adalah ion icon, jadi dia tidak bisa menampilkan gambar. Sama juga dengan yang di WN bawah. Tapi, kita bisa langsung coba saja. Di sini adalah button play. Jadi, kalau seandainya teman-teman tampilannya berbeda, nah, sekedar info ini saya menggunakan CSS. Jadi, kalau seandainya teman-teman buat radio, silakan nanti cek di forum untuk script CSS-nya, supaya tampilannya seperti ini. Nah, oke teman-teman, kita bisa langsung play saja radio streaming murah. Teman-teman bisa lihat di sini, meskipun dengan bandwidth yang sedikit lemot di saya, tetapi radionya tidak buffering. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini, ini kecepatannya sama seperti kita meload file di lokal komputer atau lokal HP. Oke, link yang pertama sudah selesai. Selanjutnya, kita bisa tambahkan link berikutnya. Kita bisa masuk lagi ke media, kemudian add radio, add content, kemudian kita isi di sini data-datanya. kita bisa ambil dari text editor. Di sini kita akan menggunakan yang keuskupan agung Jakarta. Kita bisa paste di bagian sini. Kemudian, KJ, ini namanya KJ Radio Online. Selanjutnya, kita bisa save. Setelah tersimpan, teman-teman bisa tutup dulu yang ini. Kemudian, kita repress. Selanjutnya, kita bisa cek di radio. Kemudian, kita bisa klik putar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Ini ada tulisan buffering-nya. Jadi, tidak seperti yang sebelumnya. Ketika di-click, dia langsung memutarkan suara. Ada kalanya, kalau kasusnya seperti ini, tanda slash ini berpengaruh. Jadi, kita coba dulu menghapus tanda slash ini. Kemudian, kita save lagi. Kemudian, kita bisa refresh. Selanjutnya, kita bisa masuk lagi ke radio. Kemudian, kita klik play. Nah, ini sama saja ya, teman-teman. Jadi, simpulannya adalah, kita harus menggunakan protokol yang secure. Karena semua aset yang ada di dalam just app mengharuskan menggunakan HTTPS. Jadi, mestinya link streaming juga ini menggunakan yang HTTPS. Kemudian, selanjutnya, untuk mendapatkan link streaming ini, nah, misalnya kita kunjungi salah satu website dari link ini, misalnya yang radio streaming murah. Jadi, kita bisa ketikkan, misalnya, tab baru, radio, streaming murah. Oke, teman-teman. Kita bisa lihat di sini, di website streaming murah.com ini tersedia demo streaming. Jadi, cara untuk mendapatkan link streaming-nya, kita bisa klik kanan, di sembarang tempat di bagian sini. Kemudian, kita inspect. Selanjutnya, kita bisa tekan ctrl F. Kemudian, kita tulis saja stream. Selanjutnya, kita bisa cari. Kita cari tulisan seperti yang di sini. Yang format seperti ini. Kemudian, yang seperti ini juga. Kita bisa enter saja. Enter. Karena dia adanya di bagian paling bawah. Maka kita skip saja. Nah, seperti ini dia, teman-teman. Ini sudah masuk ke bagian sini. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Ini adalah informasi mengenai radio yang saat ini kita pakai. Dimana di sini itu link streaming-nya, seperti yang kita tambahkan di bagian sini. Ini persis seperti yang kita lihat juga di sini. Kemudian, dia jenis filenya itu MP3. Kemudian, informasi-informasi lainnya, yaitu nama radio. Nah, itu saja, teman-teman, cara untuk mendapatkan link streaming. Nah, untuk mengetahui informasi mengenai link ini, kita bisa copy. Misalnya, kita langsung paste di browser. Ini dia informasi yang bisa kita dapat dari link ini, yaitu bahwa namanya adalah KAJ Radio Online. Kemudian, dia website-nya di suitcase.com. Kemudian, sekarang ini lagi putar Karulus Putranto. Ini cerita sepertinya. Dari seorang bayi yang ada dalam kandungan, mata, kulit, atau apa. Ternyata yang pertama kali berkandungan. Oke, nah, selain itu, informasi yang kita bisa dapat adalah, dia jenisnya MP3, jadi ada audio, kemudian AACP, dan AAC+. Nah, dia ada di atas 32 kbps. Dia menggunakan kapasitas 512 pengguna. Sekarang yang online, yaitu 4 pengguna, atau 4 user maksudnya. Kemudian, selanjutnya, kita bisa lihat juga di sini, dia menggunakan suitcase server. Kemudian, selanjutnya, kita bisa cek juga yang satu, yang streaming murah. Sama juga caranya, kita bisa paste ke sini. Oh, sorry. Dia terkonfirmasi sebagai file download. Kita bisa cancel saja. Kita bisa paste ulang. Kita cukup gunakan yang alamat website-nya, atau domain-nya, kemudian diikuti dengan nomor port. Oke, ini sudah terbuka, ssg.streamingmurah.com. Kita bisa lihat juga, dia juga menggunakan server suitcase. Kemudian, informasinya adalah, dia menggunakan bitrate-nya itu 128 kbps. Jadi, ini bitrate paling bagus. Kayaknya ketika kita putar tadi, dia tidak buffering. Kemudian, dia jenisnya audio. Selanjutnya, kita bisa lihat, ini 17 pengguna yang lagi online. Dari 500 pengguna. Kemudian, kita bisa lihat stream name-nya ini, streamingmurah namanya. Kemudian, website streaming-nya ini, dia streamingmurah.com. Kemudian, sekarang itu lagi, putar lagunya Tommy J. Pisa. Oke, teman-teman. Di sini malah yang streamingmurah ini, agak buffering. Mungkin karena jaringan saya kurang bagus, jadi, dia agak terputus-putus. Tapi, kalau kita seandainya coba langsung di aplikasi, kita bisa cek di sini. Kita buka radioku. Kemudian, kita bisa. Oke, teman-teman. Seperti ini caranya membuat aplikasi radio. Silakan teman-teman explore sendiri. Untuk link streaming-nya terutama. Jadi, teman-teman mesti pastikan, format link streaming-nya sesuai dengan format yang sudah kita ulas di poin sebelumnya. Oke, teman-teman. Selamat mencoba. Semoga berhasil.